Meneer Pathways Wolverhampton Wanderers FC, Steve Davis, menilai peminjaman Justin Hübner ke Cerezo Osaka adalah langkah tepat. Hübner diikat oleh Cerezo dengan status pinjaman dari Wolves U21 hingga akhir musim ini. Meski belum mendapatkan debut di tim utama, Hübner selalu jadi andalan saat bermain di tim Akademi. Dia mencatatkan 12 laga di Premier League 2 dan bertugas sebagai kapten tim muda Wolves. Steve Davis menjelaskan, pihaknya memang sudah mempersiapkan tim baru untuk Justin Hübner. Salah satu tim yang tertarik adalah Cerezo yang sedang menjadi pemain di posisi back tengah saat ini. Selain itu, Hübner dianggap sudah cukup mengenal sepak bola Asia dan Wolves akhirnya menerima tawaran tersebut. Kami sedang mencari pinjaman untuk Justin, mungkin di musim panas daripada sekarang, tetapi kesempatan itu datang. Osaka melakukan kontak dan kami menindak lanjutinya. Mereka mencari back tengah karena mereka mengalami cedera pada salah satu pemain kunci di lini belakang dan dengan adanya hubungan Justin dengan Indonesia di pasar Asia. Kami merasa ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuknya, kata Steve Davis. Besar di iklim sepak bola Eropa, back tim Nas Indonesia tersebut tentu akan dihadapkan pada tantangan baru. Apalagi, kualitas Liga Jepang tidak bisa dipandang sebelah mata. Wolves berharap Hübner bisa terus berkembang dan mendapatkan banyak ilmu di sana. Ini adalah pasar yang berbeda baginya, Liga yang berbeda. Gaya sepak bola di J1 League sangat kuat dan akan menjadi tantangan yang sangat bagus untuknya. Kami hanya merasa bahwa untuk perkembangan sepak bolanya, itu akan menjadi langkah yang bagus dan tantangan yang bagus. Lanjutnya, Davis menilai Hübner tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi di Jepang. Penampilan yang meyakinkan di Wolves U21 akan membuat dia lebih percaya diri untuk bersaing di tim utama. Dia berharap pemain berusia 20 tersebut bisa kembali dengan pengalaman yang lebih baik selama di Cerezo. Dia telah bermain dengan sangat baik di tim U21 dan menjalani musim yang baik. Ia hanya membutuhkan tantangan lebih dan jelik akan memberinya langkah maju yang ia butuhkan saat ini, ujarnya. CEO Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, juga memberikan komentarnya terkait kedatangan Hübner. Morishima menyatakan bahwa pihaknya sangat senang dengan bergabungnya Hübner ke tim mereka. Dia memuji kualitas Hübner sebagai pemain yang mewakili Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi. Selain itu, Morishima juga menegaskan bahwa kehadiran Hübner akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim dan diakini dapat memberikan kontribusi besar. Kami sangat senang Justin Hübner bergabung dengan tim kami. Dia merupakan pemain bagus yang mewakili Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi. Senang juga bagi pemain seperti Justin untuk memilih Cerezo Osaka sebagai tahap karirnya. Kami yakin penambahannya akan memberikan kontribusi besar bagi tim kami. Cerezo Osaka memiliki Seiya Maikuma yang bersaing untuk mendapatkan tempat di starting line up tim nasional Jepang dan berhadapan dengan Justin Hübner di Piala Asia FC baru-baru ini. Saya menantikan untuk melihat dua pemain internasional dari Indonesia dan Jepang bergabung bersama di Cerezo. Kami sangat menantikan untuk melihatnya berkompetisi dalam seragam Cerezo Osaka, ungkap CEO Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima. Tentang Cerezo Osaka, klub ini telah menjadi bagian dari Jelik sejak tahun 1994. Berbasis di kota Osaka dan Sakai, klub ini dikenal dengan seragam ikonik berwarna merah muda yang mereka kenakan. Cerezo Osaka telah melahirkan sejumlah pemain elit seperti Shinji Kagawa dan Takumi Minamino, yang telah sukses mewakili Jepang di pentas internasional. Presiden klub, Hiroaki Morishima, sendiri telah memiliki pengalaman yang luas di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun dalam kapasitas manajerial. Terima kasih. Terima kasih.